Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel ZFRID ketika ada pesan masuk di whatsapp, maka tampilan notifikasinya akan seperti ini ini adalah tampilan notifikasi dari bawaan aplikasi whatsapp untuk kalian yang bosan dengan tampilan notifikasi yang seperti ini kalian bisa mengubahnya menjadi bubble chat seperti ini tampilannya akan seperti bubble chat pada messenger facebook kalian bisa membalas chat, langsung dari bubble chatnya, tanpa harus masuk dulu ke aplikasi whatsapp jadi, bagi kalian yang penasaran, silahkan simak aja video ini disini kita membutuhkan satu aplikasi tambahan, yaitu, wa bubble for chat aplikasi ini gratis, kalian bisa download saja di playstore langsung aja kita buka aplikasinya dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang telah kita download tadi disini kita pilih next aja salah satu fitur menarik yang ada di aplikasi ini adalah pesan yang dihapus oleh si pengirim, maka bisa kita lihat di aplikasi ini kemudian untuk perizinannya, disini ada dua perizinan yang pertama overlay permission, kita aktifkan di menu tampilkan di atas aplikasi lain, kita cari aja wa bubble for chat dan untuk tampilkan di atas aplikasi lain, kita aktifkan kemudian kembali dan untuk notification access, juga sama, kita aktifkan di akses notifikasi, cari aja aplikasi wa bubble chat kemudian kita aktifkan setujui dan oke kemudian kembali lalu pilih down di tampilan ini, kita pilih yang setting disini terdapat banyak pilihan menu kalian bisa atur-atur aja sesuai keinginan untuk melihat hasil dari pengaturan yang kalian edit pada menu ini kalian bisa klik pada gambar bubble chat yang ada di pojok kanan atas dan contohnya, seperti ini kalau kalian rasa ada yang perlu diubah kalian bisa ubahnya di menu pengaturan ini setelah semua selesai tinggal kita keluar dari aplikasinya selanjutnya kita buka aplikasi whatsapp kemudian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas lalu pilih setelan pilih notifikasi dan pada menu gunakan notifikasi prioritas tinggi kita matikan saja dan aplikasi wa bubble for chat siap digunakan kemudian klik titik tiga yang ada di pojok kanan mungkin itulah tutorial singkat untuk kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati